Halo, disini saya akan menjelaskan modul mengenai gelombang. Baik, pada modul kali ini kita akan membahas mengenai apa itu gelombang dan kenapa sih gelombang itu penting untuk kita pelajari ya, terutama gelombang di laut. Nah, apa itu gelombang? Kalau kita lihat di gambar ini ya, dia itu seperti menjalar nih, dari satu titik ke titik yang lain. Jadi gelombang itu adalah perpindahan suatu gangguan, suatu energi gitu ya, dari suatu titik, dari suatu titik ini ke titik yang lain. Nah, perpindahan gangguan akibat adanya energi, akibat adanya gangguan di suatu titik tersebut, tidak menggeser atau tidak memindah masa yang ada dari satu titik ke titik yang lain. Jadi masanya itu tetap diam gitu ya, hanya energinya saja yang menjalar. Seperti kalau kita menggerakkan seutas tali gitu ya, energinya itu akan bergeser dari satu titik ke titik yang lain. Tapi masanya akan diam saja di sini, tidak bergeser, dia hanya naik, kemudian turun, naik. Dan penjalaran gelombangnya itu sendiri, penjalaran energinya itu melalui kecepatan yang sama. Jadi energinya melalui kecepatan yang sama. Nah, kenapa penting kita untuk mempelajari gelombang? Pertama, kalau di laut itu ya, untuk layaran pasti. Kalau gelombangnya tinggi, akan seperti apa efeknya untuk layaran? Kalau gelombangnya tidak ada gelombang, efeknya akan apa untuk layaran? Kemudian untuk konstruksi lepas pantai dan juga konstruksi di daerah pesisir. Nah, kalau konstruksi di daerah pesisir, pasti kita penting untuk mengetahui kira-kira gelombangnya. Jadi di daerah tersebut itu, perkuatannya kayak gimana? Kalau kencang, maka kita harus mempunyai material yang lebih kuat dibandingkan di daerah yang gelombangnya tidak terlalu kencang, atau tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk lepas pantai juga penting ya. Jadi gelombang ini kan terjadi di seluruh penjuru bubi, tidak hanya di pesisir, tapi juga terjadi di lepas pantai. Kalau misalnya kita ingin membangun suatu platform lepas pantai, maka kita penting untuk mengetahui kira-kira kekuatan gelombang itu seberapa besar. Atau misalnya gambar ini ya, gambar nomor satu, gambar nomor dua, kemudian yang gambar nomor dua, ini adalah platform lepas pantai. Atau konstruksi lepas pantai. Kemudian ada lagi di gambar nomor tiga ini adalah kemarin pemakit distrik tenaga pelautan, tenaga marin. Itu dengan memanfaatkan tidal current, tidal current dan juga tidal wave. Ini penting untuk kita mengetahui kira-kira kekuatan gelombangnya seberapa besar di daerah tersebut. Kalau kecil, maka mungkin tidak akan efisien mendirikan suatu platform di nomor tiga ini. Kemudian untuk mempelajari erosi pantai dan juga sedimen transport. Karena gelombang ini bisa berimplikasi kepada dua hal tersebut ya, terutama di daerah pesisir. Oke, itu untuk segmen pertama. Kita akan lanjutkan ke segmen break-nya. Terima kasih.